DETA SEMEN Di media sosial, ramai tagar dukung MUI untuk pembubaran MUI. MUI berdiri pada 26 Juli 1975 di Jakarta. Melansir dari laman mui.or.id, berdirinya MUI merupakan hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cedekiawan, dan zuwama dari berbagai pinjuru tanah air. Musyawarah tersebut dihadiri 26 ulama yang mewakili 26 provinsi, serta 10 orang ulama yang berasal dari ormas-ormas Islam. Musyawarah tersebut bertuang dalam piagam berdirinya MUI. Moto MUI adalah mewujudkan bukuah Islamiyah dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketua Umum MUI periode pertama sekaligus inisiator lembaga ini adalah Buya Hamka, 1977-1981. Selepas Buya Hamka, Ketua MUI selanjutnya yaitu Syukri Gozali, 1981-1983. Hassan Basri, 1983-1990. Kiai Haji Ali Yafi, 1990-2000. M. Shahal Mahfudz, 2000-2014. Dr. H. M. Din Syamsuddin, 2014-2015. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, 2015-2020. Dan Miftahul Ahyar, 2020-2020. Hingga sekarang. Keberadaan MUI terkait erat dengan fatwa. Beberapa fatwa yang dikeluarkan MUI direspon pro dan kontra di tengah masyarakat. Saat Buya Hamka menjabat untuk periode kedua yaitu 1981, ia mengundurkan diri karena kesalahpahaman tentang fatwa perayakan Natal yang sempat ramai di media masa. Pada 1988, MUI memfatwakan haram, memvisualkan nabi dan keluarganya. Lalu 1993 juga mengharamkan minuman beralkohol. Pada 2009, MUI memfatwakan haram berokok di tempat umum. MUI menambahkan rokok juga haram dikonsumsi oleh wanita dan anak-anak. Pada 2015, MUI pernah mengeluarkan fatwa soal BPJS belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. MUI kembali diuji akibat keterlibatan anggota fatwanya terkait dengan terorisme. Padahal, MUI sejatinya sudah berketetapan, MKRI dan Pancasila adalah final. Akankah kepercayaan masyarakat terhadap MUI luntur? Atau sebaliknya, malah memperkuat MUI dengan perbaikan sistem di dalam untuk menyingkirkan penyusup Islam radikal?